Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkatalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam perenungan singkat kisah Santo William dari York, William Fitzherbert. William Fitzherbert dilahirkan di Inggris pada tahun 1154. Ia anak Count Herbert, bendahara raja yang dipertama, dan Emma, adik raja William. Pada masa muda, William Fitzherbert menjadi bendahara gereja di York, Inggris. Setelah menjadi imam, William ditempatkan di kota kelahirannya York. Ia seorang imam yang populer dan sangat dicintai oleh seluruh penduduk kota. Beberapa tahun kemudian ketika uskup agung York meninggal dunia, pada masa itu para raja seringkali campur tangan dalam pemilihan para uskup. Raja Stephen menunjukkannya William menduduki jabatan uskup agung York yang kosong itu. Oleh karena itu, banyak imam menentang penunjukan itu. Mereka beranggapan bahwa William ditunjuk tidak sah, karena yang memilih William adalah pamannya yaitu Raja Stephenus, bukan Paus sebagai kepala gereja. Santo Bernadus meminta Paus agar mengangkat seorang lain sebagai uskup agung York. William diminta mundur karena mereka merasa bahwa pengangkatannya tidak sah. William kemudian meninggalkan kediamannya di keuskupan dengan hati terluka dan perasaan terhina. Kemudian ia tinggal bersama seorang pamannya yang lain, juga seorang uskup. Walaupun pergi dengar sedih, namun saat itu roh kudus menjama hati William. Perlahan-lahan William menjadi seorang kudus. Ia tidak mau menerima segala kenyamanan yang ditawarkan pamannya. Setiap hari ia berdoa dan melakukan mati raka. Ia mulai menunjukkan perhatiannya yang besar akan iman dan gereja. Umat York marah setelah mengetahui apa yang terjadi pada uskup agung pilihan mereka. Maka terjadilah perkelahian antara mereka yang mengendaki William dan mereka yang tidak. Untuk menenangkan umat yang terpecah belak itu, William kemudian datang dan meminta mereka akan merima uskup baru yang diangkat paus. Tidak lagi jadi masalah baginya bahwa ia telah diperlakukan tidak adil. Yang penting baginya adalah umatnya tetap bersatu dan mendapat perhatian yang mereka butuhkan. 6 tahun berlalu, William hidup tenang dalam doa dan kontoplasi yang kusuk di kediaman pamannya sang uskup. Ketika uskup agung yang lain itu wafat, paus meminta William kembali ke York. Ia tiba di keuskupan pada bulan Mei 1154. Umat sangat gembira menyambut pulangnya orang suci yang sangat mereka cintai ini. Tetapi saat itu William telah lanjut usia dan kurang lebih sebulan kemudian ia pun wafat. Ia dinyatakan kudus oleh Maus Honorius ketiga pada 18 Maret 1226. Perayaan 8 Juni, salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.